Intro Baik kita kembali lagi di sekolah stand up milenial WK 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 Disamping saya sekarang sudah ada Baim dari SMA 14 Ini anak milenial ya Anak milenial banget Oke Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Iya Oke Kalau di SMA 14 itu ada kegiatan ini gak sih? Kayak jalan-jalan studi tour lah kalau zaman dulu itu Oh iya di SMA 14 itu ada kegiatan jalan-jalan namanya homestay Kita tinggal di suatu negara kayak destinasi ditentuin Terus kita kayak belajar budaya itu sama orang lokal situ Baim pernah ikut? Pernah Waktu itu kemana? Ke London sekali Oh my god you can speak English? Yes Speak English very well? Well well Oke Well well Oke saya tes ya Oke siapa? Bahasa Inggrisnya buku? Book Bahasa Inggrisnya biru? Blue Bahasa Inggrisnya buku biru? Blue book Bahasa Inggrisnya buku biru kecebur ke air? Blue book Blue book Dulu apa tuh yang di London itu ngapain budaya lokalnya apa budaya lokal dari orang-orang Inggris? Misalnya kita ngeteh nih terus kalau misalnya tehnya jari kelingkingnya gak diangkat kita gak sopan dianggap perut gitu Oh gini? Iya Teh Inggris itu beda sama teh biasa? Beda sih cuman rasanya sama aja sama teh Indo Ya gak beda dong Oh iya Gimana sih Baim? Beda sih tapi sama sama teh Indo Oh iya Gimana sih buku tangan untuk Baim? Kak Abdel Cing Abdel Yes Kalau ngeliat Baim Ya itulah waktu SMA wajah saya kayak gitu Masih itu Tuanya kayak gini Iya Bikin dia males tua Baik sahabat bingung di rumah Peserta berikut ini adalah peserta ketiga di babak 4 besar Peserta paling muda tapi mukanya paling tua Akan membawakan tema kantin ini dia Bayu Wibowo Selamat malam sahabat micu Ya kenali nama saya Bayu Wibowo Saya berasal dari Jogja Menurut saya tempat paling favorit di sekolah itu cuman ada satu Yaitu apa? Kantin Karena di kantin saya bisa Bolos pelajaran Iya Karena satu-satunya tempat yang bisa buat bolos Ya kalau gak kantin Ya kantin gitu Gak ada tempat lainnya Mau bolos dimana? WC? Ya ampun Pesing Di kantin main nak Bisa jajan-jajan Nah di WC Mau jajan apa? Orang gak dijual Iya Tapi sebenarnya kantin saya ini Pesing gitu Karena sebelahnya WC Jadi saya betah Iya Dan kantin saya ini Itu tuh jualannya makanan tradisional Tapi bukannya sombong ya Semenjak saya di RTV Sekarang Saya tuh makanan tradisional udah gak level Iya Kemarin saya makan sambal krecek Ih Gatel-gatel Saya makan bubur Ih pusing-pusing Saya makan rawon setan Setannya yang kesurupan Iya Ya sekarang saya tuh kalau makan ya minimal makanan Jepang Ya contohnya kayak Deriyaki Sashimi Sushi Puji Astuti Iya Ya pokoknya makanan-makanan asing lah Cuman kalau ada kapal asing Baru tenggelamkan Dan kantin saya ini berdekatan gitu Sama ini lapangan sepak bola Cuman saya tuh Bahaya gitu Pernah kan saya baru ngiring bola Bolanya saya tendang ke arah gawang Meleset Bukannya masuk gawang Malah kena ibu kantin yang baru masak nasi goreng Iya Ibu kantin marah-marah Saya pucet Nasi gorengnya pucet Itu yang tadinya nasi goreng Jadi nasi uduk Terus nasi gorengnya Sorry belibat coy Bro mikir materi bro Susah bro Iya Terus ibu kantin nyamperin saya Ini siapa ini yang bikin Bola kenceng-kenceng Nenang bola kenceng-kenceng siapa Saya diem Temen saya malah bilang Udah baik aku aja Muka kamu udah pucet tuh Kamu itu kalau pucet warnanya abu-abu Mana ada bercaknya lagi Iya akhirnya saya ngaku kan Saya ngaku Terus saya diseret Sambil di jewer Sampai berdarah Tangan ibu kantin Soalnya yang ditarik dia salah narik Yang ditarik gigi saya Bu salah pun di gigi saya Bu Iya coy Terima kasih saya Bayu Wibowo Oke tepuk tangan untuk Bayu Wibowo Bayu Wibowo Apa kabar Bayu? Ya Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Baik Oke ini anak Murid siapa ini? Silahkan Ke atas Silahkan Pak Narji dulu Bayu Kalau saya perhatiin Lama-lama kamu makin mirip jamur Mario Bros ya Bener Bayu pada minggu ini Kayaknya ada satu hal yang membebani kamu Jangan dijadikan beban Bayu Kenapa? Masuk empat besar di sekolah stand up milenial ini Ada suatu prestasi yang sangat luar biasa Kamu sudah mengalahkan beberapa orang Sampai kamu bisa bertahan di empat besar Itu jangan dijadikan beban Dan sekolah stand up milenial ini Jangan dijadikan Sebagai tujuan akhir Ini baru langkah awal Untuk kamu menjadi seorang komedian terkenal Di Indonesia Besok-besok Kalau kamu masuk ke final Harapan saya satu Lebih santai ya Iya Oke lebih santai Oke Itu aja sih Karena saya juga ngerasain Nggak mau banyak kritik Saya ngerasain tadi stand up itu Rasanya sakit Berat banget kayaknya Berat banget rasanya Oke baik Terima kasih Pak Narji Boleh tepuk tangan untuk Guru olahraga kita Pak Narji Pak Kemal, Pak Levy Oh siap Bayu Catatannya nih Kebanyakan ngomong iya Mungkin karena nggak pede kali Sama pansline-nya ya Jadi Iya, iya, iya Banyak banget tadi pengulangan itu Terus yang Kayak di kantin di samping WC Kayak nggak ada konklusinya Konklusi itu apa ya Simpulan Kesimpulan apa gitu Maksudnya penutup Penutupnya itu apa Antara kantin dan WC Tadi itu nggak ada Nggak ada konklusinya gitu Tapi Di sini yang Saya salut sama Bayu adalah Bayu coba keluar dari Comfort zone-nya Bayu Nggak jelek-jelekin diri sendiri Itu keren banget Jadi Kalau saya sendiri Mengapresiasi itu Bayu Terima kasih udah denger Nasehat kita-kita gitu ya Itu keren Itu keren Bayu Oke baik Terima kasih Pak Kemal Sekarang Pak Ridwan Remin Sebagai wakil kepala sekolah Bisa Ini saya suka Sama siapa? Bayu Kenapa? Karena ada perubahan penampilannya Perubahannya ke? Ke bawah Nggak jelek Masa suka anda Emang harus Merasakan dulu Misalnya siapa tahu Kan kalau misalnya Dapat kesempatan Besok Tahu rasanya Oh sejelek ini tuh Nggak enak rasanya Cuman ya Kalau dari segi materinya sih Nggak tahu kenapa ya Tadi banyak banget pansline-pansline Yang kayak Meledek diri sendiri tuh Agak kurang Kemakan Kayaknya Bayu memang Makin kesini makin ganteng Kayaknya ya Ya Jadinya orang nggak terima Bayu ngehina Bayu gitu Ya mungkin itu aja sih Selebihnya semangat terus Baik terima kasih Pak Ridwan Remin Bayu semangat terus Bayu Mudah-mudahan bisa lolos ke Babak Tiga Besar Atau Babak Grand Final Terima kasih Pak Jui Purwoto Oke saya mau dengar lagi semangatnya SMA 14 Di daerah Cawang ya Ya di daerah Cawang Cililitan kan Iya Terima kasih sudah hadir disini Masih bertahan disini Menyaksikan Empat Besar Sekolah Stand Up Millenial Di empat besar ini Memang tantangannya Sangat-sangat Ditingkatkan Jadi ada dua peserta yang Pada malam hari ini Tidak disiplin waktu Ada Dilan Dan juga ada Bayu Uibowo Dilan Terlalu over Bayu Terlalu kurang Ya Apakah peserta yang berikut ini Bisa menyelesaikan tugasnya dengan sempurna Langsung saja Ini dia Iwe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama gue Aisyah Nabila Tapi gue biasa dipanggil Iwe Imu Tuangi Emang Gue ini temanya ruang kelas Ya Allah ngomongin ruang kelas nih Ruang kelas gue nih panas banget panas Gimana kagak panas Nih di ruang kelas gue siswanya 41 Kipasnya cuma atuk Ya Allah udahnya itu ditaruhnya nih di atas itu Di depan Di atas papan tulis Ini kan gue bingung ya Ngapain taruhnya di atas papan tulis Yang kan yang panas nih murid Kenapa yang dikipasin itu presiden Nama wakil presiden Udahnya itu kan kalau ditaruh di depan gitu nih Yang kena nih cuma bagian barisan depan Ih barisan depan mah fokus banget belajarnya Barisan belakang fokus banget ngipasnya Ada yang gini kan Ada yang gini nih Ada yang paling belakang tuh paling panas tuh Sampai kayak gini nih Iya Itu Itu saking panasnya sekalian mandi di kelas Tunggu Bener-bener Terus juga ini harusnya nih Kipasnya nih Kipasnya yang ditaruh di tengah kan ya Yang baling-baling itu Itu kalau ada kipas kayak gitu di kelas gue sama Langsung gue pencet paling gede Iya Karena kan gini baru adem nih Pas gue nengok Atapnya terbang Udahnya itu kan gue kipas Kipas cuma atu nih Tapi kipasnya bobrok banget Nih gue kasih tau nih lu ya Bener-bener Nih ini kelas gue nih Nih kalau misalkan di ruang kelas Muridnya sedikit Untuk kipas Muternya enak banget Anginnya berasa Itunya juga nung Apa Nengok kanan kirinya kayak Semangat Kayak orang senam Tunggu gak lu Satu Satu Dua Dua Ihh semangat Tapi nih kalau udah ruang kelas nih penuh nih Murid rame banget Ya Allah anginnya boro-boro kerasa Itu ya Allah nengoknya juga cepet banget Kayak orang dipanggil tau gak lu Iya gitu doang Tunggu Terus juga kan Aduh namanya ruang kelas panas ya gue Komen dulu sama guru Bu Ya Allah ruang kelas kita panas banget bu Guru gue jawaban Makanya weh Ini gambar matahari di papan tulis Hapus dulu Ganti sama gambar kipas Ya bu sama aja Iya lah weh kan cuma gambar Iya Terus gue juga sering banget gitu Belang ke guru gue Aduh bener-bener dah bu hari ini mah hawanya panas banget ya bu Panas Enggak weh ibu biasa aja Panas ibu panas Bentar weh Ngapain bu Ini minum estai manis sih Parah banget guru gue emang Terus juga nih Namanya kelas panas ya Ya Allah Belajar nih kagak banget fokus Guru gue ngajar nih Ayo anak-anak jawab pertanyaan ibu sekarang Insinyu suka anohata diasingkan di Temen gue kesel jawab kan Direngas dengklok bu Yang pasti dirumah dalemnya ada kipas Ya Allah Terus temen gue nyaut Iya ya tau gitu mah kita ngikut Pak Karno aja Temen Temen gue lagi sampnya jawab Emangnya lu tau tempatnya? Tau gue Ini dia udah serlock Terus itu nih gue yakin nih Lu pada pasti pengen cepet-cepet pulang sekolah Itu karena pengen makan ya kan Pengen main Ih kalo gue mau pengen ngejogrok depan kipas udah Ih gue nih kalo pulang sekolah nih Dateng sekolah buka pintu Kipas! Gue duduk kan set Gue nyalain tuh kipas ya kan Muternya cepet banget Iya Gue Iwe sekalian dan terima kasih Oke tempat tangan sekali lagi untuk Iwe Mantap Mantap ya Minggu lalu Iwe hampir nangis Karena penampilan yang sangat mengecewakan Sekarang sangat mengecewekan Karena dia Iwe Oke ini anak didik siapa? Kayak Wah Kenapa kaget deh Tadi yang dua gak sombong gitu Anda gak sombong Kakak ini kan emang semangat Iya Semangat Oke durasinya 3 menit 57 detik Hanya beda 3 detik yang masih dalam batas toleransi Yang memang dibutuhkan oleh negara Baik Pak Narji sepertinya sudah gak sabar untuk komentar Silahkan Pak Narji setelah Ridwan Rebin Ya silahkan Pak Ridwan Rebin Ya Iwe Ini dong baru penampilan semifinal nih Mantap Terima kasih Pak Ridwan Semua masukan dari minggu awal-awal Minggu kemarin semuanya diterima Semuanya masuk jokesnya gitu Meskipun ada belibet dikit Ada salah kata penempatan dikit Enggak ngaruh Kalau depannya udah lucu Lucu aja udah gitu Sampai akhir lucu Terus ngomongin kipas doang Bisa 4 menit selesai tuh Mantap Pak Baik terima kasih Pak Ridwan Rebin Silahkan Baru ini udah gak sabar sekali Silahkan Pak Narji Setelah Kemal Pak Levy Iya Gila Iwe hari ini keren banget ya Maksudnya cuma dari kipas Tapi lu pretelin Kamu hancurin tuh semua Kamu main mapping semua Jadilah materi ini Jadi memang bener-bener belajar Jadi stand up comedian gitu Jadi kalau yang hari ini nonton Iwe di TV Atau yang lagi ada di studio Kayaknya bisa belajar banyak Bahwa tulis materi stand up comedy Itu seperti yang Iwe bikin sekarang Yaitu materi stand up comedy ini Mantap Oke baik terima kasih Kemal Pak Levy Oke Sudah semua Dewan Guru berkomentar Ya Udah Pak Narji belum? Belum Oh Pak Narji belum Oke Saya nunggu sampai begini lho Pak Nginpasin apa kamu? Kursi kaya ke Pak Narji Oh kursi Silahkan Pak Narji komentarnya Iwe Saya suka sama kamu Tapi saya gak suka sama Wali kelas kamu Kenapa? Saya juga gak suka Saya sama Pak Narji Kamu yang tampil bagus Kenapa dia yang jadi arogan gitu? Tenang Senang aja Saya Udah lama Duluan Duluan saya Terjun di dunia komedi Daripada Iwe Tapi saya merasa terjebak sekali Pada malam hari ini Melihat penampilan Iwe Terima kasih Kiri khas Komedian modern itu Mengupas segala sesuatu itu secara detail Ngebahas botol Botol itu sampai habis Bullpen sampai habis Dan malam hari ini Kamu berhasil Mengupas tentang Panasnya ruang kelas Sampai habis-habisan Dan membuat kita Ketawa habis-habisan Baik tepuk tangan untuk Iwe Dan Rameth Ababil Terima kasih Bang Oke Sahabat micu Sudah 4 Peserta dari 4 besar Malam hari ini tampil Saya pengen denger Mana pendukungnya Nurel Mana pendukungnya Dilan Mana pendukungnya Bayu Mana pendukungnya Iwe Baik kita akan segera mengetahui Siapa yang akan Tereliminasi pada malam hari ini Tentunya Kritik Dan saran dari Dewan Guru Akan kami masukkan Untuk menentukan Siapa yang harus Terhenti langkahnya Atau Melanjutkan ke babat Grand Final Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Tetap di Sekolah Serap Milenial Uweka, uweka, uweka Uweka, uweka